Eternal Secret King Season 154 Bab 1531, Penebusan Tentu saja, transformasi yang dialami Suzy Moe dari Divine Power Storm tidak hanya di permukaan. Dengan bantuan Divine Power Storm, Suzy Moe benar-benar merasakan kekuatan Divine Power. Tentu saja, dia tidak bisa memahami kekuatan Suzy dalam satu hari dan malam. Mustahil untuk memahami bahkan sedikitpun dari kekuatan Suzy. Namun, pengalaman seperti itu dan kontak dekat dengan kekuatan Suzy membentuk dasar yang sempurna untuk pemahamannya tentang kekuatan Suzy di masa depan. Selanjutnya, setelah berkultivasi sepanjang hari dan malam, kesadaran juga muncul di hati Suzy Moe. Awalnya, dia berpikir bahwa dia sangat beruntung dan memiliki kekayaan besar. Itulah alasan mengapa Divine Power Storm tipe penyembuhan dipicu oleh Sword of Misfortune. Jika itu adalah Divine Power Storm tipe pembunuh, dia akan langsung tercabik-cabik olehnya dan mati. Namun, Suzy Moe hanya secara bertahap menyadari ketika dia merasakan kekuatan-kekuatan Suzy. Penciptaan Tratai Hijau memiliki kekuatan surgawi untuk memulai. Namun, dia tidak tahu apakah itu adalah kekuatan surgawi yang lebih rendah, lebih besar atau tertinggi. Tidak peduli apa kekuatan suci itu, itu pasti kekuatan suci yang menyembuhkan. Oleh karena itu, meskipun Pedang Kemalangan adalah yang memicu wilayah terlarang kekuatan suci, keberadaan Tratai Hijau penciptaan menciptakan badai kekuatan dewa tipe penyembuhan. Semuanya sudah ditakdirkan. Tidak ada kesempatan yang akan datang untuknya tanpa alasan. Enam jam lagi berlalu. Badai kekuatan surgawi menghilang sepenuhnya. Suzy Moe membuka matanya dan bangkit. Merasakan kekuatan luar biasa dan kekuatan hidup yang bersemangat di tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong panjang. Puncak alam tubuh bersama. Puncak dari tubuh sejati Tratai Hijau kelas 7. Jika dia tidak tiba di reruntuhan Kunlun, Suzy Moe harus berkultivasi selama bertahun-tahun untuk mencapai alam ini. Selanjutnya, dengan pembaptisan badai kekuatan surgawi pada tubuh sejati Tratai Hijau, kekuatan lencana pembunuh yang dilepaskan oleh ras anggur darah padanya telah lama berubah menjadi ketiadaan. Selamat, Zimo. Extreme Fire maju dan berkata sambil tersenyum. Suzy Moe mengangguk. Itu adalah berkah terselubung secara kebetulan. Meskipun ranah kultivasi Extreme Fire tidak menerobos setelah pertempuran, kekuatan tempurnya secara keseluruhan telah meningkat secara signifikan. Ini adalah baptisan hidup dan mati. Baptisan darah. Tidak banyak orang yang bisa mengalami pertempuran besar di jalur kultivasi mereka. Ada lebih sedikit orang yang bisa selamat dari pertempuran tragis seperti itu. Setiap orang yang selamat pasti akan memiliki pencapaian tanpa batas di masa depan. Pengalaman seperti itu adalah harta yang paling berharga. Suzy Moe melihat sekeliling dan merasa ada sesuatu yang hilang. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan bertanya, di mana Nian Ki. Eh, aku benar-benar tidak memperhatikannya. Extreme Fire berseru dengan lembut. Di sana, seorang klan Kunlun yang bermata tajam menunjuk ke gua pelangi di udara dan berteriak. Suzy Moe dan yang lainnya berbalik. Nian Ki berdiri di pintu masuk gua pelangi dan melihat ke atas. Matanya yang indah tertuju pada Suzy Moe dengan kengganan dan keterikatan yang dalam. Di bawah sinar matahari, Suzy Moe bisa dengan jelas melihat dua air mata berkilauan mengalir dari sudut mata Nian Ki. Suzy Moe sepertinya menyadari sesuatu saat dia bergegas maju dan berteriak, Nian Ki, apa yang kamu lakukan? Kembali. Nian Ki menggelengkan kepalanya diam-diam tetapi ada tatapan tegas di matanya. Nian Ki, ada apa? Extreme Fire juga berteriak, ada apa? Turun dan diskusikan berbagai hal dengan kami. Kenapa kamu di sana? Itu sangat berbahaya. Tuan muda, saya akan pergi. Sesaat kemudian, dia berkata dengan lembut. Suzy Moe mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Nian Ki, jika kamu masih mengakui aku sebagai tuan mudamu, segera kembali. Jangan lakukan hal bodoh. Aku memerintahkanmu untuk kembali. Nada suara Suzy Moe berubah semakin keras. Dia belum pernah menggunakan nada seperti itu untuk berbicara dengan Nian Ki sebelumnya. Nian Ki telah berada di sisinya sejak lama. Meskipun dia selalu menjadi pelayan, dia belum pernah melihatnya sebagai pelayan. Suzy Moe menganggap Nian Ki sebagai kerabatnya dan memperlakukannya seperti adik perempuan. Nian Ki juga tidak pernah melanggar keinginannya. Tidak peduli apa yang Suzy Moe lakukan atau katakan, Nian Ki tidak ragu dan mendukungnya tanpa ragu atau dendam. Tuan muda, saya minta maaf. Nian Ki mengerutkan bibirnya dan menahan air mata di matanya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Aku tidak bisa mendengarkanmu kali ini. Saya akan pergi. Suzy Moe terdiam. Dia tahu bahwa Nian Ki sudah mengambil keputusan dan itu akan sia-sia tidak peduli bagaimana dia mencoba memujuknya. Meninggalkan. Kemana perginya gadis itu? Extreme Fire masih bingung dan berbalik untuk bertanya pada Suzy Moe. Daratan Dewa. Suzy Moe berkata perlahan. Ah! Api ekstrim terkejut. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, mengapa dia pergi ke sana? Meskipun dia memiliki garis keturunan ras dewa, dia tidak tahu apa-apa tentang Daratan Dewa. Selanjutnya, jika dia pergi dari Daratan Tianhuang, dia pasti akan diserang oleh Daratan Dewa. Selain itu, dia tidak memiliki garis keturunan murni dan hanya memiliki setengah dari garis keturunan mereka. Tidak mungkin Daratan Dewa akan menyambutnya. Suzy Moe tidak menjawab Extreme Fire. Orang lain mungkin tidak bisa mengerti, tapi dia mengerti niat Nian Ki. Sebenarnya, ketika dia melihat delapan lukisan dan mengetahui kebenaran tentang Perang Primordial, Nian Ki sudah berperilaku tidak biasa. Dia sering terganggu dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap tatapan Night Spirit. Dia tidak ada hubungannya dengan Perang Primordial. Namun, dia merasa bersalah dan tercelah karenanya. Rasa bersalah dan menyalahkan dirinya telah mencapai batasnya setelah pertempuran kemarin. Nian Ki adalah anak yatim piatu dari ras dewa. Hanya sampai dia bertemu Suzy Moe, dia menemukan perasaan kekeluargaan. Namun, dia masih sensitif di lubuk hatinya. Nian Ki tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi Night Spirit di masa depan. Meskipun Night Spirit tidak memusuhi dia, dia pasti akan mengingat perseteruan darah orang tuanya setiap kali dia melihatnya. Nian Ki juga tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi Suzy Moe di masa depan. Kebenaran Perang Primordial akan terungkap cepat atau lambat. Pada saat itu, kritik yang tak terhitung jumlahnya pasti akan tertarik begitu diketahui bahwa pelayan Suzy Moe adalah makhluk ras dewa. Dia takut menyebabkan masalah bagi Suzy Moe dan kehilangan dia. Lebih penting lagi, Nian Ki tidak tahu bagaimana menghadapi dirinya sendiri. Dia ingin pergi ke daratan dewa. Meskipun masa depannya tidak pasti dan sangat berbahaya, dia harus pergi. Dia ingin menghadapi daratan dewa sendirian. Dia ingin melakukan sesuatu untuk Suzy Moe, daratan Tianhuang dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang mati dalam Perang Primordial kemarin untuk menebus dosa ras dewa. Mungkin, itu juga merupakan bentuk penebusan untuk dirinya sendiri. Suzy Moe dan Nian Ki saling memandang dari jauh. Tak perlu dikatakan atau dijelaskan, Suzy Moe mengerti niatnya. Tuan muda, kamu harus menjaga dirimu baik-baik ketika aku tidak di sisimu mulai sekarang. Nian Ki berkata dengan lembut. Baik. Suzy Moe mengangguk. Tuan muda, jangan khawatir. Saya pasti akan kembali. Nian Ki berhenti sejenak dan merenung sebentar. Jika, jika aku tidak kembali, kamu tidak perlu khawatir. Mungkin aku mungkin. Jika kamu tidak kembali, aku akan pergi dan mencarimu. Suzy Moe menyelan Nian Ki dan berkata dengan tegas. Setelah mendengar itu, air mata mengalir di wajah Nian Ki yang menatap Suzy Moe dengan saksama. Bab 1532, Kekacauan di Daratan Tianhuang Suzy Moe tahu bahwa Nian Ki telah mengambil keputusan. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menghentikannya, dia tidak bisa mengubah keputusannya. Daratan Tianhuang dipenuhi dengan perselisihan internal dan masalah eksternal dengan bencana yang akan datang. Lebih dari itu, dia tidak bisa pergi dan mengikuti Nian Ki ke Daratan Dewa, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berjanji padanya. Kesadaran roh Suzy Moe bergerak dan pedang raksasa tidak jauh darinya tiba-tiba terbang ke tangannya. Itu adalah salah satu dari empat senjata Dewa dari Ras Dewa, pedang kemalangan. Astaga! Dia membalik tangannya dan melemparkan pedang kemalangan ke arah Nian Ki. Nian Ki menerimanya secara naluriah. Pedang raksasa itu sangat berat. Bahkan dengan divine power Nian Ki, seluruh tubuhnya sedikit tenggelam setelah dia menggenggam gagangnya. Pedang kemalangan tidak bergerak sama sekali di telapak tangan Suzy Moe. Namun, di telapak tangan Nian Ki, aura gelap dan dingin mulai memancar sekali lagi. Tuan muda, ini. Nian Ki bingung. Ambil pedang itu dan pergilah ke Daratan Dewa. Suzy Moe berkata dengan suara berat, pedang itu tidak berguna di tanganku. Hanya garis keturunan Ras Dewa yang dapat mengaktifkan kekuatannya. Nian Ki mengerutkan bibirnya tanpa mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa alasan yang dia berikan hanyalah dangkal. Bahkan jika Suzy Moe tidak dapat mengaktifkan kekuatan pedang kemalangan, itu masih merupakan senjata suci yang langka. Alasan mengapa Suzy Moe memintanya untuk membawa pedang kemalangan ke Daratan Dewa adalah karena itu adalah bentuk jaminan untuknya. Kedua pasukan serta banyak penunggang naga dari Ras Dewa yang memasuki Daratan Tianhuang dimusnahkan, tidak meninggalkan yang selamat. Bahkan senjata suci mereka hilang di Daratan Tianhuang. Meskipun Nian Ki adalah sisa dari Ras Dewa dan memiliki garis keturunan yang tidak murni, itu pasti akan menjadi perbuatan berjasa baginya jika dia membawa pedang kemalangan kembali. Sikap Daratan Dewa terhadapnya juga akan berubah. Paling tidak, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Itulah niat sebenarnya Suzy Moe. Terima kasih, Tuan Muda. Nian Ki memegang pedang kemalangan dengan kedua tangan dan membungkuk ke arah Suzy Moe. Setelah itu, dia berbalik dan melompat ke gua pelangi, menghilang dari pandangan. Suzy Moe melihat ke arah itu dan tetap diam untuk waktu yang lama. Mendesah. Extreme Fire menghela nafas dan meratap, sebenarnya, gadis itu tidak perlu melakukan itu. Dia terlalu sensitif secara internal. Petik 2. Biarkan dia. Suzy Moe berkata dengan lembut. Meskipun dia terdengar riang, dia tidak bisa tidak merasa khawatir dan kecewa dengan pemikiran bahwa Nian Ki mungkin tidak akan selamat dari perjalanan ini dan masa depannya tidak pasti. Pertama, ayo pergi. Kata Roh Malam. Suzy Moe mengangguk dan menginstruksikan, atur beberapa orang untuk menjaga lembah pembunuh dewa. Jika ras dewa memiliki gerakan aneh, kita bisa langsung tahu. Petik 2. Sebenarnya, ada kemungkinan besar bahwa hal-hal dengan ras dewa akan damai untuk jangka waktu tertentu setelah mereka mengalami kekalahan telak ini. Namun, lebih baik untuk membuat persiapan jika terjadi keadaan yang tidak terduga. Meskipun Suzy Moe telah melepaskan lencana pembunuh di tubuhnya, dia tidak terburu-buru untuk kembali ke daratan Tianhuang. Sebagai gantinya, dia tinggal di reruntuhan Kunlun untuk sementara dan terus berkultivasi. Reruntuhan Kunlun telah distabilkan dan roh malam telah menjadi Tuan Kunlun yang baru. Tidak ada tempat yang lebih aman dan lebih cocok untuk berkultivasi selain di sini. Dia telah mendapat terlalu banyak manfaat dalam pertempuran ini. Transformasi tubuh sejati trate hijau, persepsi kekuatan suci dan teknik visual di Neter Glowstone membutuhkan waktu lama untuk dikonsolidasikan. Extreme Fire juga tinggal di reruntuhan Kunlun. Musim semi datang dan musim gugur berlalu, waktu berlalu dengan cepat. Waktu sepertinya berlalu lebih cepat selama kultivasi pengasingan. Dalam sekejap mata, Su Zimo telah memasuki reruntuhan Kunlun selama seratus tahun. Delapan puluh tahun yang lalu, ras dewa menyerbu reruntuhan Kunlun dan pertempuran besar pecah. Namun, dalam delapan puluh tahun terakhir, perselisihan internal di reruntuhan Kunlun terselesaikan. Banyak klan Kunlun pulih dan menjadi sangat damai sementara tidak ada lagi aktivitas dari Gua Pelangi. Namun, daratan Tianhuang berada dalam kekacauan. Selama seratus tahun terakhir, aktivitas ras primordial meningkat. Di antara sembilan ras primordial, selain ras naga, Kun dan Barbar, enam ras primordial lainnya berjalan keluar dari berbagai tempat terlarang dan memperluas wilayah mereka dengan liar. Selama seratus tahun terakhir, sekte dan vaksi yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan oleh ras primordial. Di antara mereka, 37 dari 108 sekte atas dihancurkan. Jumlah itu masih meningkat perlahan. Dalam kekacauan seperti itu, bahkan ada lebih banyak makhluk hidup yang mati di empat wilayah, tiga samudera, dan satu benua. Laut timur diwarnai merah untuk waktu yang lama. Enam ras primordial, penyihir, anggur darah, dewa, gagak emas, raksasa, dan ras mata surgawi, yang dipimpin oleh tuan muda mereka, menyerang sekte dan wilayah pendudukan. Kemanapun mereka lewat, badai darah akan pecah. Kekuatan tempur ras primordial sangat menakutkan. Hampir semua tuan muda telah berkultivasi ke alam leluhur setengah bela diri. Kecuali seorang patriark muncul, tidak ada yang bisa menekan para ahli dari ras primordial. Karena ras primordial tidak mengganggu sekte super dunia kultivasi, sekte dan vaksi besar seperti sembilan sekte abadi, tujuh sekte iblis, dan enam biara buddha tetap diam selama seratus tahun. Ada keseimbangan misterius antara sekte super dan enam ras primordial. Namun, semua pembudidaya tahu bahwa situasi seperti itu tidak akan bertahan lama. Akhirnya, keseimbangan itu hancur tanpa perasaan setelah pertempuran besar-besaran di wilayah selatan. Tanah terlarang ras blutfin berada di wilayah selatan dan wilayah mereka terus berkembang, tidak dapat dihindari bahwa pertempuran besar akan pekerjaan. antara mereka dan Clearwind Temple, salah satu dari sembilan sekte abadi. Seratus tahun yang lalu, Teng Lingzi dibunuh oleh Susimo. Ras blutfin telah lama memilih Tuan Muda Baru. Di bawah pimpinan Tuan Muda Ras Blutfin, pasukan blutfin menyerang Clearwind Temple dan pertempuran berlangsung sepanjang hari. Kultivator Clearwind Temple yang tak terhitung jumlahnya meninggal dan dimakan oleh Ras Blutfin. Akhirnya, Patriarchs of Clearwind Temple tiba. Namun, karena itu, seorang Patriarch dari Ras Anggur Darah terkejut. Satu Patriarch dari Ras Blutfin membunuh lebih dari sepuluh Patriarch dari Clearwind Temple tanpa kecuali. Pertempuran meningkat. Kaisar Kuil Angin jernih muncul dan membunuh Patriarch Ras Anggur Darah. Namun, kemudian, Kaisar Darah dari Ras Anggur Darah turun dan membunuh Kaisar Kuil Angin cerah di puncak gunung sekte dalam tiga putaran. Pada akhirnya, Kaisar Mistik adalah orang yang menonjol dan bertarung melawan Kaisar Darah. Itu adalah jalan buntu dan yang pertama berhasil menyelamatkan secara paksa beberapa pembudidaya Kuil Angin cerah untuk mundur ke Istana Enigma. Namun, setelah pertempuran itu, Clearwind Temple, salah satu dari sembilan sekte abadi, dihancurkan juga. Setelah pertempuran itu, Blutfin bahkan membuat ancaman. Jika Kaisar Manusia berani menunjukkan wajah mereka lagi untuk ikut campur dalam pertarungan di darat Antian Huang, Kaisar Darah akan muncul dan membunuh mereka semua. Itu adalah ancaman yang terang-terangan. Lebih jauh lagi, itu mengancam semua Kaisar Umat Manusia. Dunia kultivasi tetap diam. Tidak ada Kaisar yang menjawab. Tak satu pun dari Kaisar yang yakin ketika Kaisar Kuil Angin cerah meninggal dalam waktu kurang dari tiga ronde melawan Kaisar Darah. Yang lebih menakutkan adalah banyak Kaisar yang tahu bahwa Kaisar Darah adalah Kaisar terlemah di antara Kaisar 6 Ras Primordial di generasi ini. Selanjutnya, Ras Blutfin memiliki lebih dari satu Kaisar. Sebelum lama, perlombaan Golden Crow menginjakan kaki ke wilayah timur. Salah satu dari enam biara Buddha di wilayah timur, biara hati jernih, adalah yang pertama dihancurkan. Dalam pertempuran itu, tak satu pun dari leluhur Mahayana dari biara hati jernih muncul. Itu karena para leluhur Mahayana dari biara hati jernih tahu bahwa meskipun mereka muncul, mereka tidak dapat menyelamatkan biara hati jernih dari kehancurannya. Jika mereka muncul, mereka akan mati seperti para leluhur kuil angin cerah. Medan perang kuno yang maju adalah dunianya sendiri dan ras primordial tidak bisa masuk. Paling tidak, mereka aman selama mereka tinggal di dalam medan perang kuno yang maju. Hanya dalam setengah hari, Clear Heart Nuneri menjadi reruntuhan. Sudah terlambat pada saat Patriark Istana Enigma tiba. Bab 1533, 10.000 ras bertemu. Istana Enigma. Orang tua, apa yang harus kita lakukan? Lin Suanji memiliki ekspresi khawatir dan tidak seperti biasanya. Clear Wind Temple dan Clear Heart Nuneri telah dihancurkan dan bencana umat manusia telah tiba. Jika kita tidak membalas, Sekte Abadi, Sekte Iblis, dan biara Buddha akan dihancurkan oleh enam ras primordial satu demi satu. Petik 2. Pada saat itu, manusia kemungkinan besar akan kembali ke era primordial di mana mereka diperbudak oleh 10.000 ras. Pendongeng berdiri di Istana Dao dan menatap kekejauhan dalam kehaningan. Kudengar sepertinya ada beberapa pertempuran besar di wilayah Iblis juga. Beberapa dari mereka sudah tunduk pada enam ras primordial. Lin Suanji melanjutkan, seiring berjalannya waktu, kekuatan enam ras primordial hanya akan meningkat. Bagaimana kita harus bertahan kalau begitu? Petik 2. Pendongeng terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba berkata, ada berita bahwa Istana Enigma akan mengadakan temu perlombaan 10.000 dan mengundang ras primordial dan sekte besar untuk berdiskusi. Lin Suanji bergidik. Pendongeng melanjutkan, kita bisa mundur selangkah. Karena enam ras primordial menginginkan wilayah, kami akan memberikannya kepada mereka. Kami akan mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu sehingga pertempuran ini tidak akan langsung pecah. Lin Suanji mengerutkan kening, ras primordial sedang dalam masa puncaknya sekarang. Bagaimana mereka bisa duduk dan bernegosiasi dengan kita secara normal? Pada saat itu, ras primordial pasti akan menuntut permintaan yang tidak masuk akal. Ada kemungkinan besar bahwa 10.000 racemid ini akan runtuh. Bahkan jika negosiasi gagal, situasinya tidak akan bertambah buruk. Pendongeng berkata, di medan perang kuno, saya telah memanggil Kaisar Ras Manusia untuk bertahan melawan enam ras primordial bersama-sama. Namun, tidak banyak Kaisar yang merespons. Petik 2. Bahkan jika Kaisar Dunia berkumpul, kita mungkin tidak bisa bertarung melawan enam ras primordial, apalagi beberapa dari kita. Pendongeng tertawa mencela diri sendiri. Lagi pula aku bukanlah Kaisar Manusia. Saya tidak memiliki prestisnya. Di era kuno, tidak ada yang berani melanggar perintah Kaisar Manusia. Namun, Kaisar Manusia leluhur telah lama naik ke dunia atas, Higgs. Lin Suanji menghela nafas dengan lembut. Si Pendongeng tersenyum. Pergilah dan berikan perintahnya. Baik. Lin Suanji mengangguk berat dan berbalik untuk pergi. Pendongeng mengangkat kepalanya dan melihat Cakrawala, bergumam pelan, leluhur Kaisar Manusia, tolong berkati umat manusia untuk mengatasi bencana ini. Penghancuran Clear Heart Nuneri mengguncang seluruh dunia kultifasi. Tak lama, berita yang lebih mengejutkan menyebar dari Istana Enigma ke seluruh darat Antian Huang dengan cepat, menyebabkan keributan. Istana Enigma akan menjadi tuan rumah pertemuan 10 ribu perlombaan. 10 ribu ras selalu ada. Namun, setelah Perang Primordial, 10 ribu ras layu dan banyak yang hancur. Ras yang tersisa menyatu bersama dan dikenal secara kolektif sebagai ras iblis. Namun, Istana Enigma telah menyebabkan keributan besar kali ini. Istana Enigma adalah tempat suci bagi umat manusia dan paling misterius. Bahkan di antara ras primordial, Istana Enigma memiliki status yang sangat tinggi. Bagaimanapun, itu didirikan oleh Peri Linglong di masa lalu. Adapun Peri Linglong, dia adalah istri kaisar manusia. Secara alami, tidak ada sekte dan vaksi yang akan menolak setelah mendengar berita itu. Penghancuran Clearwind Temple dan Clearheart Nuneri menyebabkan para pembudidaya sekte super pergi di ketakutan. Sekarang Istana Enigma mengambil inisiatif untuk memimpin, mereka mungkin bisa menyelesaikan konflik jika mereka bisa bernegosiasi dengan enam ras primordial. Sekte super adalah yang pertama merespons. Tanah terlarang dari ras dewa. Enam sosok dengan aura menakutkan duduk di istana dan memancarkan kekuatan kaisar. Kekosongan di sekitar mereka bergetar dan terdistorsi. Istana Enigma umat manusia sebenarnya telah membuat langkah seperti itu. Menarik. Orang yang berbicara memiliki mata vertikal pada gelabelannya, itu adalah kaisar dari ras mata surgawi generasi ini, kaisar mata surgawi. Kaisar darah mencibir, semut dari ras manusia sudah takut. Itulah alasan mengapa mereka ingin mengadakan 10 ribu racemid. Kenapa kita harus repot? Tidak ada salahnya membiarkan para junior melihatnya. Kaisar dewa tersenyum lembut. Tidak ada yang bisa mengancam mereka kecuali leluhur manusia. Kita bisa membiarkan mereka menangani masalah ini. Selanjutnya, beberapa sekte super ras manusia telah mencari kita dan memilih untuk tunduk, Fufu. Kaisar lain yang terbakar dengan api emas mengangguk sedikit. Kita harus berurusan dengan ras manusia sesegera mungkin. Setelah itu, kita harus bergabung untuk menghadapi ras naga. Kita tidak bisa membiarkan naga Phoenix itu tumbuh. Jangan khawatir, ini baru bertahun-tahun. Naga Phoenix itu jauh dari kemampuan. Setelah berita Istana Enigma menyebar, enam ras primordial setuju bahwa mereka akan tiba di Istana Enigma sepuluh hari kemudian. Segera setelah itu, delapan wilayah iblis juga menyetujuinya. Seluruh dunia terguncang. Hampir semua sekte, faksi, dan ribuan ras di darat Antian Huang akan berkumpul di pertemuan sepuluh ribu perlombaan ini. Ini jelas merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kota Pingyang Tubuh utama Marsial Dao yang berada di pengasingan di kamarnya merasakan sesuatu dan membuka matanya dari kegelapan. Dalam sekejap, dia melayang turun dari tempat tidurnya dan mendorong pintu terbuka. Tak lama, sosok anggun muncul di langit kota Pingyang. Wanita itu sangat cantik dan memiliki sosok yang ramping. Dia berdiri di udara dan melihat tubuh utama Marsial Dao di bawah dengan ekspresi yang bertentangan. Wanita itu adalah Raksasayu yang bergegas dari puncak etiril. Apakah ada sesuatu? Tubuh utama Marsial Dao bertanya dengan acuh tak acuh. Raksasayu menceritakan berita tentang sepuluh ribu racemid. Oh! Tubuh utama Marsial Dao menjawab dengan santai. Raksasayu mengepalkan tinjunya sedikit. Desolate Marsial, umat manusia sudah mulai sujud. Setelah sepuluh ribu ras bertemu, situasi di darat Antian Huang pasti akan berubah dan ras manusia akan sekali lagi diturunkan ke dasar sepuluh ribu ras. Tidak peduli seberapa besar kamu menjadi monster yang menjelma dan seberapa tak terkalahkannya kamu di antara rekan-rekanmu, kamu tidak akan bisa bertahan melawan leluhur dan kaisar. Kamu tidak bisa menyelamatkan umat manusia sendirian. Tubuh utama Marsial Dao tidak tergerak dan bertanya dengan ekspresi tidak berubah, jadi. Karena itu, aku bisa memberimu kesempatan. Raksasayu berkata, aku tidak membutuhkanmu untuk tunduk padaku. Selama Anda bersedia untuk bergabung dengan ras raksasa, saya dapat membuat keputusan sehingga ras raksasa tidak akan membahayakan hidup Anda atau siapapun yang terkait dengan Anda. Tubuh utama Marsial Dao tersenyum mengejek. Kembalilah, kamu tidak perlu menjaga Ethereal Peak lagi. Namun, Anda harus ingat untuk tidak mengungkapkan apapun tentang saya. Petik 2 Tidak ada yang akan menargetkan Ethereal Peak sekarang karena 10 ribu racemid sedang berlangsung, tidak ada gunanya raksasayu terus menjaga puncak Ethereal. Dengan mengatakan itu, tubuh utama Marsial Dao berbalik untuk kembali ke kamarnya. Kamu. Raksasayu mencengkeram tinjunya dengan ekspresi marah. Selama bertahun-tahun, dia telah berusaha untuk menantang tubuh utama Marsial Dao. Namun, setiap kali dia mengeluarkan tantangan setelah dia melakukan terobosan atau kekuatan tempurnya meningkat, dia akan ditekan dengan sangat tragis. 20 tahun yang lalu, dia telah menerobos dan menjadi leluhur setengah bela diri. Dia datang untuk menantang tubuh utama Marsial Dao dengan percaya diri tetapi masih ditekan tanpa ampun. Raksasayu memiliki perasaan yang bertentangan terhadap tubuh utama Marsial Dao. Dilubuk hatinya, dia bahkan tidak bisa memaksa dirinya untuk membenci tubuh utama Marsial Dao. Ketika dia tahu bahwa enam ras primordial telah mulai menyerang sekte dan faksi utama, pikiran pertamanya adalah menggunakan identitasnya untuk melindungi tubuh utama Marsial Dao. Dia benar-benar menerima begitu saja niat baikku. Raksasayu mengutuk dengan marah, aku ingin melihat bagaimana kamu akan datang dan memohon padaku setelah 10 ribu racemit. Bab 1534, kembali ke Beiming. 10 ribu rac bertemu. Setelah kembali ke kamar, tubuh utama Marsial Dao bergumam. Tuan muda, bisakah umat manusia melewati krisis ini? Tao Yao juga menyadari bahwa umat manusia berada dalam situasi yang sangat sulit. Saya tidak tahu. Tubuh utama Marsial Dao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Namun, sudah waktunya untuk memeriksa Beiming. Jika hanya sekte dan faksi utama ras manusia, mereka tidak akan mampu melawan enam ras primordial dalam pertemuan 10 ribu ras ini. Baik itu dalam hal kekuatan atau aura, mereka terlalu rendah. Kali ini, tiga ras primordial lainnya harus mengekspresikan pendirian mereka juga. Sangat mudah untuk menyelesaikan ras naga karena dia memiliki tubuh sejati naga Phoenix. Pada saat itu, tubuh sejati naga Phoenix telah menerima berita di tanah naga leluhur. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah mendapatkan dukungan dari ras kun dan barbarian. Tubuh utama Marsial Dao tidak tahu apa-apa tentang ras barbar. Namun, dia bergerak menuju ras kun lebih dari 100 tahun yang lalu. Itu adalah langkah yang akan membawa berkah atau bencana yang tak terbayangkan. Itu bukan garis keturunan atau binatang iblis biasa, itu adalah tabu Kun Peng. Ketiga tabu itu menentukan untuk dibunuh. Jika Kun Peng tumbuh dan tidak mengakui dia sebagai tuannya, dia tidak akan mendapatkan dukungan apapun bahkan jika dia menuju ke Beiming. Ada juga kemungkinan dia akan menghadapi bahaya. Namun, tubuh utama Marsial Dao tidak ragu-ragu dan menuju Beiming. Pada saat yang sama, dia memberitahu tubuh sejati terate hijau yang masih berkultivasi di reruntuhan Kun Lun dan memberitahu tubuh sejati terate hijau tentang berita beberapa tahun terakhir di darat Antian Huang serta 10 ribu perlombaan. Tujuh hari kemudian, sesosok muncul di Gletser Utara Ekstrim. Bahkan di es dan salju, langkah kaki sosok itu tidak terpengaruh. Seolah-olah tungku raksasa terbakar di tubuh-tubuh utama Marsial Dao dan ki darahnya bersemangat. Tak lama kemudian, lautan gelap muncul di depan tubuh utama Marsial Dao. Di ekstrim nord, ini adalah satu-satunya lautan tanpa tanda-tanda pembekuan. Ini adalah tempat terlarang Raskun, Beiming. Tubuh utama Marsial Dao berdiri di tepi Beiming dan melihat ke laut dalam di bawahnya, memancarkan fluktuasi kesadaran roh saat dia berteriak. Riang! Suara itu sudah cukup untuk menyebar ke seluruh Beiming. Dia percaya bahwa carefree pasti akan mendengarnya. Tubuh utama Marsial Dao berdiri di tepi Beiming dan menunggu dengan tenang. Bahkan dia tidak tahu apakah dia akan disambut atau dibunuh nanti. Sebelum lama, tubuh utama Marsial Dao menyipitkan matanya. Dia bisa dengan jelas merasakan aura yang sangat menakutkan melaju ke permukaan laut. Tak lama, sosok menerobos permukaan air diam-diam dan naik perlahan. Itu adalah seorang wanita dengan rambut perak panjang. Dia memiliki ekspresi dingin dan tampak seperti pahlawan wanita saat dia memelototi tubuh utama Marsial Dao dengan ekspresi tidak ramah. Meskipun wanita itu tampak muda, auranya sangat menakutkan dan telah melampaui alam tubuh bersama. Alam Mahayana, seorang ibu dari Raskun. Ekspresi tubuh utama Marsial Dao tidak berubah saat dia menyipitkan matanya dan bersiap untuk pergi. Mengingat kekuatan tempurnya saat ini, dia masih tidak memiliki peluang untuk menang melawan matriark Mahayana. Astaga! Saat itu, suara air bisa terdengar dari permukaan laut. Sosok berotot keluar dari air dan berguling di udara. Sesampainya di samping Su Zimo, dia berlutut. Salam, Tuan! Itu adalah seorang pria muda yang terlihat berusia sekitar 16 tahun. Dia tampan, luar biasa lincah dan memiliki mata besar yang berair. Riang! Tubuh utama Marsial Dao sedikit terpana. Lagi pula, ketika dia membawa Carefree ke Beiming, yang terakhir hanyalah telur raksasa. Tubuh utama Marsial Dao tidak tahu seperti apa Carefree sekarang setelah dia dewasa. Setelah tidak melihatnya selama 100 tahun, kultifasi Carefree telah maju ke alam karakteristik Dharma. Itu aku. Tertawa sejenak, Carefree menoleh untuk melihat wanita berambut perak di udara. Kakak, ini tuanku. Jangan berikan ekspresi kasar itu. Huff. Bahkan setelah mendengar kata-kata Carefree, wanita berambut perak itu tidak memiliki ekspresi yang baik saat dia mendengus dingin. Jika bukan karena fakta bahwa kamu membawa Carefree kembali, kamu pasti sudah mati sekarang. Tubuh utama Marsial Dao tersenyum dan tidak membantah. Saat ini, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan Matriark Mahayana. Namun, seorang Matriark Mahayana juga tidak mungkin membunuhnya. Tuan, abaikan dia. Carefree mencibir bibirnya dan berkata dengan penuh semangat, Tuan, Anda sudah lama tidak mencari saya dan saya sekarat karena bosan terjebak di tempat ini. Kapan kamu mengajakku bermain? Ada acara yang sangat meriah yang akan diadakan dalam beberapa hari, kamu bisa melihatnya. Tubuh utama Marsial Dao tersenyum lembut. Nyata. Mata Carefree berbinar. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Wanita berambut perak itu bertanya dengan dingin dengan nada yang tidak bersahabat. Tubuh utama Marsial Dao tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan suara yang dalam, saya ingin Raskun mengambil bagian dalam pertemuan 10 ribu perlombaan. Selanjutnya, saya ingin kalian berdiri di sisi umat manusia. Petik 2. Fufu. Wanita berambut perak itu mencibir, atas dasar apa? Fakta bahwa kamu adalah sosok perkasa tubuh konjain. Tubuh utama Marsial Dao menggelengkan kepalanya. Jika Raskun mengabaikan keselamatan ras manusia dan berdiri di pinggir lapangan, enam ras primordial pasti akan berbalik dan berurusan dengan kalian setelah mereka selesai dengan ras manusia. Enam ras primordial pasti tidak akan membiarkan tabu tumbuh. Kamu tahu betul tentang taruhannya, tidak perlu bagiku untuk menjelaskannya. Wanita berambut perak itu terdiam. Kakak, aku ingin pergi. Charefri menjawab dengan tergesa-gesa. Wanita berambut perak itu memelototi Charefri dan berbalik untuk bertanya, dari yang aku tahu, ras naga juga memiliki tabu. Tepat sekali. Tubuh utama Marsial Dao mengangguk. Tabu ras naga adalah tiruanku. Perlombaan naga akan berpartisipasi dalam temu perlombaan 10 ribu ini juga. Tubuh sejati naga poeniksku akan menuju ke istana enigma secara pribadi. Ketika dia mendengar itu, jantung wanita berambut perak itu berdetak kencang. Pernyataan itu membawa pesan. Ras naga pasti akan berdiri di pihak umat manusia. Aku akan kembali dan mendiskusikannya. Kamu boleh pergi. Wanita berambut perak itu terdiam lama sebelum berkata. Dia berbalik untuk melihat Charefri. Ayo kembali. Menguasai. Charefri memandang tubuh utama Marsial Dao dengan sedih. Lanjutkan. Tubuh utama Marsial Dao mengangguk dan berbalik untuk pergi tanpa berlama-lama. Wilayah Timur, Hutan Batu Besar. Ini adalah salah satu dari sembilan tempat terlarang di darat Antian Huang dan tidak ada makhluk hidup yang berani menginjakan kaki ke dalamnya. Namun, hari ini, sekelompok pembudidaya tiba di luar hutan batu besar. Pemimpin mereka memiliki rambut merah sebahu dan mengenakan baju besi merah. Meskipun dia memiliki fitur yang halus, dia memancarkan aura yang sangat kejam. Tubuh sejati naga phoenix telah turun. Di belakang tubuh sejati naga phoenix adalah sekelompok naga, semuanya adalah paragon terkuat dan penjelmaan monster dari generasi muda. Long Chang, naga dewa lima cakar serta Long Si dari garis keturunan naga tanpa tanduk. Solitaire Cloud yang sekarang telah bergabung dengan garis keturunan naga penerangan juga disertakan. Alasan mengapa tubuh sejati naga phoenix tiba di hutan batu besar wilayah timur secara pribadi adalah untuk mengundang ras barbar keluar dari pengasingan. Saya Long Mo dan saya disini untuk bertemu dengan rekan daois dari ras barbar. Tolong beri saya audiensi. Petik 2 Suara tubuh sejati naga phoenix tidak keras atau lembut tetapi menyebar ke setiap sudut hutan batu besar. Tak lama, ledakan keras terdengar dari Great Boulder Forest. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya bergoyang dan sebuah lorong terbuka. Sekelompok sosok yang sangat tinggi dan kuat berjalan keluar dari kedalaman batu-batu besar dengan aura yang menekan. Bab 1535 Penguasa Cakrawala Ras Barbar sangat tinggi. Setiap barbarian memiliki tinggi lebih dari 30 kaki dan memiliki kulit binatang yang melilit pinggang mereka, memperlihatkan tubuh bagian atas mereka. Tubuh mereka dipenuhi bulu dan anggota badan mereka tebal. Kulit mereka kasar dan mereka tampak seperti orang liar yang tidak beradab yang memakan daging dan meminum darah. Ras naga sudah sedikit lebih tinggi dari manusia biasa. Namun, di depan ras barbar, mereka hanya bertekuk lutut. Dibandingkan dengan ras barbar, tubuh sejati naga Phoenix terlihat pendek. Namun, dalam hal aura, dia melampaui banyak ras barbar. Ras barbar merasakan penindasan garis keturunan dari tubuh sejati naga Phoenix. Kamu adalah tuan muda ras naga, Longmo. Barbarian terkemuka berada di ranah tubuh bersama. Ketika dia tiba di depan banyak naga, dia sedikit menundukkan kepalanya dan menatap tubuh sejati naga Phoenix di depan, bertanya dengan suara yang dalam. Ya, tubuh sejati naga Phoenix mengangguk. Saya Men Feng, pengawal pribadi tuan muda, rekan-rekan taois dari ras naga, tolong ikuti saya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan memimpin jalan menuju hutan batu besar. Ras barbar sangat besar dan tanah bergetar saat mereka berjalan melewati hutan. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi tenang saat dia mengikuti Men Feng menuju habitat barbar. Namun, Long Chang, Long Si dan naga lainnya tidak terlihat bagus. Tuan muda dari ras barbar benar-benar sombong. Long Chang tersenyum lembut dan berkata dengan sinis, dia hanya mengirim pengawal pribadi untuk menerima tuan muda ras naga kita secara pribadi. Di hati Long Chang dan yang lainnya, hanya pantas bagi tuan muda dari ras primordial untuk saling menyambut secara pribadi jika salah satu dari mereka melakukan kunjungan pribadi. Selanjutnya, tubuh sejati naga Phoenix adalah hal yang tabu. Bahkan akan normal bagi ahli ranah leluhur dari ras barbar untuk menerimanya secara pribadi. Memikirkan bahwa ras barbar hanya mengirim beberapa barbarian ranah tubuh bersama dan penjaga pribadi tuan muda mereka. Tuan, sikap ras barbar tampaknya tidak terlalu baik. Solitaire Cloud mengirim transmisi suara ke tubuh sejati naga Phoenix. Kita lihat saja. Ekspresi tubuh sejati naga Phoenix tidak berubah. Ketika Man Feng mendengar ejekan Long Chang, dia tidak marah dan tertawa bodoh. Aku benar-benar minta maaf. Secara kebetulan, ras barbar memiliki beberapa pengunjung hari ini dan tuan muda kita menerima mereka, jadi dia benar-benar tidak bisa pergi. Oh! Jantung Dragon Phoenix True Body berdetak kencang saat dia merenung. Mereka yang bisa memasuki tempat terlarang ras barbar dan diterima oleh tuan muda pasti berasal dari sembilan ras primordial. Namun, dia tidak tahu ras primordial mana yang ada di sini. Aku ingin tahu ras primordial mana yang ada di sini. Long Chang menyimpulkan hal yang sama dan bertanya. Rekan taois ras naga, Anda akan tahu sebentar lagi. Men Feng berkata, tuan muda ada di istana barbar dan akan menerima kalian semua bersama-sama. Long Chang dan yang lainnya saling bertukar pandang. Tak perlu dipikirkan, alasan mengapa ras primordial datang adalah untuk mengikat ras barbarian juga. Selama ini, ras barbar bersikap netral terhadap penaklukan daratan Tianhuang, konflik dengan ras manusia dan pembunuhan tabu. Ini membuat kedua belah pihak ingin mengikat ras barbar. Jika ras naga bisa memikirkan itu, enam ras primordial juga bisa. Ras naga tidak percaya diri untuk memulai ketika mereka datang ke tali dalam ras barbar. Sekarang ras primordial lain telah tiba, itu membuat perjalanan ras naga semakin sulit. Men Feng memimpin Su Zimo dan yang lainnya maju. Setelah melewati serangkaian batu besar, batu-batu besar itu bergoyang dan berpotongan sekali lagi. Tubuh sejati naga Phoenix berbalik. Titik pendaratan batu-batu besar itu agak khusus dan membentuk formasi yang unik dan misterius. Jika bukan karena memimpin ras barbar, ada kemungkinan besar mereka akan jatuh ke dalam perangkap jika mereka menerobos masuk tanpa izin. Sebelum lama, sebuah istana besar dan kuno muncul di hadapan semua orang. Istana itu terbuat dari batu-batu besar dan tingginya beberapa ribu kaki. Tidak ada dekorasi pintu atau jendela dan desainnya sederhana dan biadab, memancarkan aura zaman purba. Setiap batu raksasa dipenuhi dengan gundukan dan lubang, meninggalkan senjata surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan tanda-tanda api perang. Dua kata besar tertulis di atas batu raksasa di atas istana, istana barbar. Sebelum semua orang tiba di istana barbar, mereka bisa mendengar tawa hangat bergema dari dalam, seolah-olah kedua belah pihak sedang dalam suasana hati yang baik. Hati longcang dan yang lainnya tenggelam. Situasinya tampaknya tidak baik sekarang karena pihak lain telah tiba lebih dulu dan membuat keuntungan. Longcang dan yang lainnya melihat tubuh sejati naga Phoenix secara naluriah dengan ekspresi bertanya. Tubuh sejati naga Phoenix tanpa ekspresi dan terus mengikuti Men Feng menuju istana barbar. Ketika mereka tiba di pintu masuk aula, mereka dapat melihat bahwa ada cukup banyak orang yang duduk di istana. Itu ramai dengan semua orang minum dan mengobrol dengan riang. Seorang barbarian tinggi duduk di kursi tinggi di tengah. Dari kelihatannya, ini adalah tuan muda dari ras barbar, Menhu. Di sebelah kanannya, seorang pria tampan duduk di tanah dan memanggangnya dengan senyum di wajahnya. Pria itu memiliki rambut emas, mata biru dan mengenakan jubah emas samar. Kidarahnya kuat dan setiap gerakan yang dia lakukan memancarkan aura mulia. Ras Dewa Kultifasi manusia Ras Dewa berada di alam leluhur setengah bela diri. Tentu saja, selama bertahun-tahun kultifasi di tanah naga leluhur, kultifasi tubuh sejati naga phoenix juga maju dan berada di alam leluhur setengah bela diri. Betapa kuatnya. Jantung Longsi berdetak kencang ketika dia melihat pria Ras Dewa itu. Pria Ras Dewa memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Bahkan Long Chang memiliki ekspresi muram saat dia mengerutkan kening dan mengirim transmisi suara ke Suzimo, ini adalah salah satu monster paling terkenal yang berinkarnasi dari Ras Dewa saat ini. Dia adalah tuan muda dari Ras Dewa, Penguasa Cakrawala. Petik 2. Ada dua monster yang berinkarnasi di generasi Ras Dewa ini. Penguasa Cakrawala dan Dewi Xiao Xiang. Selama 100 tahun terakhir, dua inkarnasi monster ini hanya menyerang tiga kali tetapi tiga sekte atas dunia kultifasi dihancurkan segera, mengguncang seluruh daratan Tianhuang. Dikatakan di dunia kultifasi bahwa penguasa Cakrawala dan Dewi Xiao Xiang adalah dua monster terkuat yang menjelma dari Ras Dewa dalam puluhan ribu tahun. Selanjutnya, mereka berdua adalah sahabat Dao dan dapat dianggap sebagai pasangan emas sejati. Di belakang penguasa Cakrawala berdiri dua makhluk Ras Dewa tubuh bersama dengan tangan di belakang punggung mereka. Dari kelihatannya, mereka seharusnya adalah pelayan dari penguasa Cakrawala. Saat tubuh sejati Naga Phoenix memasuki Istana Barbar, penguasa Cakrawala meletakkan cangkirnya dan berbalik sedikit, melihat ke atas dengan senyum palsu. Niat membunuh melintas di kedalaman matanya saat dia mengukur tubuh sejati Naga Phoenix. Namun, tatapan tubuh sejati Naga Phoenix telah beralih ke tiga orang di belakang kedua pelayan itu. Di antara tiga makhluk Ras Dewa, ada seorang lelaki tua, seorang wanita tua dan seorang pria parubaya. Meskipun alam kultivasi mereka tidak jelas, mereka memancarkan aura yang sangat menakutkan. Tubuh sejati Naga Phoenix menyipitkan matanya sedikit. Semuanya, hati-hati, itu mungkin Dewa Leluhur. Long Chang tiba-tiba mengirim transmisi suara dengan nada muram. Makhluk alam leluhur dari ras Dewa. Mereka bukan leluhur setengah bela diri. Mereka adalah leluhur dan matriark sejati. Merasakan tatapan tubuh sejati Naga Phoenix, ketiga Dewa Leluhur itu menoleh pada saat yang bersamaan. Tatapan mereka bertemu di udara dan bunga api tampak berterbangan. Suasana di istana Barbar menjadi berat seketika. Sebelumnya, Allah utama ramai dengan orang-orang yang mendorong gelas anggur mereka. Dalam sekejap mata, itu sunyi senyap sehingga orang bisa mendengar pindrok. Bab 1536, hadiah besar. Hahaha. Saat itu, tawa hangat terdengar dari Allah dengan cara yang kuat, menyebabkan seluruh Allah bergetar. Tuan muda dari ras Barbar berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah tubuh sejati Naga Phoenix. Kakak Longmo, maafkan aku karena tidak menyambutmu dari jauh. Saudara Longmo, silakan duduk. Tuan muda ras Barbar itu tampak ramah dan tulus, seolah-olah dia tidak licik sama sekali. Ditambah dengan tubuh yang kuat dan berotot, muda untuk memberikan kesan bahwa dia memiliki anggota badan yang kuat dan pikiran yang sederhana. Namun, tubuh sejati naga Phoenix tahu lebih baik dari itu. Tak seorang pun yang bisa menjadi Tuan muda suatu ras adalah orang bodoh. Jelas bahwa Tuan muda ras Barbar ingin dia bertemu semua orang dari ras Dewa dan berkumpul di Istana Barbar dengan sengaja. Tujuan terakhirnya mungkin untuk mendapatkan manfaat terbesar bagi ras Barbar. Apa yang harus kita lakukan? Dari kelihatannya, ras Dewa bertekad untuk memenangkan ras Barbar. Selanjutnya, ras Dewa memiliki tiga Dewa Leluhur. Petik 2. Longsi khawatir dan bertanya dengan transmisi suara kesadaran roh, Tuan muda, Anda memiliki status bangsawan. Mengapa kita tidak segera kembali ke tulang naga? Tidak, kami tidak bisa. Long Chang menggelengkan kepalanya dengan lembut dan mengirim transmisi suara. Ini adalah wilayah ras Barbar dan mereka adalah tuannya. Ras Dewa tidak akan berani menyerang siapapun. Selain itu, ada dua leluhur ras Barbar yang menjaga di belakang menhu juga. Petik 2. Jika tiga Dewa Leluhur berani bergerak, para leluhur ras Barbar pasti akan ikut campur. Solitaire Cloud menganggup juga. Sepakat, saat ini, paling aman untuk tetap dengan ras Barbarian. Jika kita pergi dengan terburu-buru dan ras Dewa melakukannya setelahnya, kita malah akan berada dalam bahaya. Mereka bertiga berdiskusi dengan transmisi suara. Secara alami, mereka bertiga memasukkan tubuh sejati naga Phoenix dalam transmisi suara kesadaran roh mereka. Namun, tubuh sejati naga Phoenix diam dan tanpa ekspresi sepanjang waktu. Mereka bertiga tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Di bawah tatapan banyak orang dan permusuhan intens dari ras Dewa, tubuh sejati naga Phoenix acuh-ta'acuh dan merupakan yang pertama melangkah ke Istana Barbar, berdiri di tengah. Kamu Longmo. The Firmament Soverein berdiri perlahan dan berkata dengan tatapan cerah, saya benar-benar telah mendengar banyak tentang Anda. Tubuh sejati naga Phoenix bahkan tidak melihat penguasa Cakrawala. Dia hanya berdiri di tengah aula dan menatap Tuan Muda Ras Barbar sebelum langsung ke intinya. Jangan buang waktu. Saya di sini karena saya ingin mendukungan dari Ras Barbar. Dalam pertemuan 10 ribu perlombaan, saya berharap Ras Barbar akan bergabung dengan Ras Naga untuk berdiri di sisi Ras Manusia melawan enam Ras Primordial. Povta Euro. Sebuah kekehan datang dari samping. The Firmament Soverein memiliki ekspresi mengejek dan memandang tubuh sejati naga Phoenix dengan jijik. Awalnya, dia mengira Longmo adalah sosok yang kuat sebagai salah satu dari tiga tabu besar. Untuk berpikir bahwa dia akan sangat tidak sabar. Fufu. Dua Dewara sosok perkasa di belakang penguasa Cakrawala tertawa terbahak-bahak juga. The Firmament Soverein berkata dengan santai, Aku sudah lama mendengar bahwa apa yang disebut tabu Dragon Phoenix hanyalah tiruan dari Marsial Desolate Manusia. Awalnya, saya tidak percaya. Sekarang setelah saya melihatnya sendiri, saya tahu bahwa rumor itu benar. The Firmament Soverein memandang Long Chang dan yang lainnya. Kalian mengakui kloning manusia sebagai tuan mudamu. Apakah kamu tidak takut dia akan menyeret Ras Naga ke dalam jurang yang tak berujung? Status tuan muda Ras Naga bukanlah sesuatu yang bisa dikomentari oleh orang luar sepertimu. Long Chang mendengus dingin dengan nada tidak bersahabat. Berani. Ras Dewa sosok perkasa berteriak, tidak ada ruang bagi pesuruh untuk ikut campur ketika tuan mudaku berbicara. Ekspresi Long Chang menjadi gelap dan tatapannya dingin. Meskipun dia bukan tuan muda Ras Naga, dia adalah Naga Dewa Lima Cakar dengan garis keturunan bangsawan. Jika bukan karena kelahiran tabu, dia akan menjadi tuan muda Ras Naga. Meskipun dia hanya berada di ranah tubuh konjoin sementara penguasa Cakrawala adalah leluhur setengah bela diri, dia pasti akan berani menantang yang terakhir kapan saja. Terlepas dari tubuh sejati naga Phoenix, dia belum pernah dimarahi seperti ini sebelumnya. Haha. Saat itu, tuan muda dari Ras Barbar tertawa dan meredakan ketegangan di aula. Kakak Longmo, aku suka karaktermu. Anda benar-benar lugas dan tidak bertele-tele. Namun, dia mengubah topik, tidak perlu terburu-buru. Saudara Longmo, silakan duduk. Kita akan berdiskusi sambil minum. Tubuh sejati naga Phoenix masih tidak bergerak saat dia bertanya. Kalau begitu, Ras Barbar belum membuat keputusan. Tuan muda dari Ras Barbar tersenyum. Masalah ini sangat penting. Keputusan itu akan berdampak pada nasib Ras Barbarian serta masa depan kita. Aku harus berhati-hati. Tiba-tiba, Men Feng, penjaga pribadi tuan muda Ras Barbar, bertanya, apakah Ras Naga membawa hadiah untuk perjalanan ini? Hadiah. Naga itu sedikit tercengang. Long Chang, Long Si dan yang lainnya saling bertukar pandang dengan ekspresi canggung. Alasan mengapa mereka datang kali ini murni untuk menjelaskan taruhan mereka pada Ras Barbar dan memanfaatkan reputasi tabu untuk mengikat Ras Barbar. Mereka benar-benar tidak berpikir untuk membawa hadiah apapun. Fufu. The Firmament Soverein tersenyum santai. Mengapa? Rekan Taoist dari Ras Naga, apakah Anda di sini dengan tangan kosong? Long Chang dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek dan tetap diam. Ekspresi tubuh sejati Naga Phoenix masih tidak berubah. Tuan muda dari Ras Barbar telah memperhatikan ekspresi tubuh sejati Naga Phoenix sepanjang waktu. Namun, setelah beberapa pengamatan, dia tidak bisa membaca pikiran yang terakhir sama sekali. Itu tak terduga. Ini adalah evaluasi Tuan muda Ras Barbar terhadap tubuh sejati Naga Phoenix. Tuan muda dari Ras Barbar tertawa kecil dan mencoba untuk memuluskan segalanya. Tidak apa-apa, siapapun yang datang adalah tamu. Tidak perlu hadiah. Kita semua adalah bagian dari Ras Primordial, tidak perlu bersikap sopan. Meski begitu, bukankah mereka memandang rendah Ras Barbar dengan datang dengan tangan kosong untuk mengundang kalian keluar dari pengasingan? The Firmament Sovereign tidak menyerah pada kesempatan untuk menyerang Ras Naga sama sekali. Saya di sini dengan hadiah besar. Itulah satu-satunya cara untuk mengekspresikan ketulusan Ras Dewa. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan tas penyimpanan dan kesadaran rohnya bergerak. Barang-barang di tas penyimpanan berserakan di tanah dan meledak dengan cahaya surgawi. Ada senjata, ramuan dan bahan di antara mereka. Bahkan, ada beberapa teknik kultivasi dan keterampilan rahasia. Apakah itu esens yang sen? Tuan muda dari Ras Barbar memelototi segenggam kerikil di tanah dan bertanya dengan tegas dengan kilatan di matanya. Tepat sekali. The Firmament Sovereign berkata dengan bangga, saya sudah lama tahu bahwa esens yang sen sangat berguna bagi Ras Barbar dalam melunakkan tubuh mereka. Saya hanya mendapatkan ini secara kebetulan di reruntuhan purba dan membawanya ke sini untuk Anda, Saudara Menhu. Petik 2. Hahaha. Tuan muda Ras Barbar tertawa terbahak-bahak dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Kamu terlalu baik, Brother Firmament Sovereign. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Long Chang sedikit mengernyit dan bertanya dengan transmisi suara, kami benar-benar tidak siap dan sekarang kami dikalahkan oleh penguasa Cakrawala ini. Dari kelihatannya, Ras Barbar mungkin akan bergabung dengan Ras Dewa. Tiba-tiba, tubuh sejati naga Phoenix berkata, sebenarnya, aku juga telah menyiapkan hadiah besar untuk Ras Barbar. Oh, hadiah besar macam apa itu? Menhu mengungkapkan ekspresi tertarik. Itulah yang paling ingin dia lihat. Ras Barbar hanya akan diuntungkan jika kedua ras bersaing satu sama lain. Hadiah ini sangat berharga. Saya percaya bahwa Ras Barbarian pasti akan menyukainya. Tubuh sejati naga Phoenix tersenyum juga dan berkata dengan penuh arti. Tuan muda Ras Barbar bahkan lebih penasaran dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Saudara Longmo, bahkan aku menantikannya mengingat caramu mengatakannya sekarang. Long Chang dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi yang hilang. Bahkan mereka tidak tahu hadiah apa yang telah disiapkan oleh tubuh sejati naga Phoenix. The Firmament Sovereign mengungkapkan ekspresi menghina dan mencibir, berhentilah melakukan tindakan misterius. Hadiah besar macam apa yang kamu bawa? Cepat dan tunjukkan pada semua orang. Tentu saja. Tubuh sejati naga Phoenix berbalik dan memandang penguasa Cakrawala, hadiah yang telah kusiapkan adalah kepalamu. Bab 1537, Dewa Leluhur Yang Mati. Saat dia mengatakan itu, tubuh sejati naga Phoenix telah menyerang. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang akan berani menyerang di bawah hidung dua leluhur barbar dan tiga dewa leluhur. Ini adalah istana barbar dan wilayah ras barbar. Bahkan jika ras dewa memiliki niat membunuh yang kuat terhadap tubuh sejati naga Phoenix, mereka tidak akan berani menyerang di sini. Bahkan longcang dan naga lainnya tercengang dan tidak bisa bereaksi sejenak, apalagi ras dewa dan barbar. Bukankah Tuan Muda terlalu berani? Itulah satu-satunya pikiran di benak banyak naga. Sebelumnya, para naga masih mendiskusikan bagaimana menghindari dibunuh oleh ras dewa. Memikirkan bahwa tubuh sejati naga Phoenix akan berusaha membunuh penguasa Cakrawala di depan semua orang di Istana Barbar. Naga tidak menyangka bahwa hadiah yang disebutkan oleh tubuh sejati naga Phoenix akan menjadi kehidupan penguasa Cakrawala. The Firmament Soverein sedikit terpana dengan ekspresi terkejut. Sebelum seringai di bibirnya bisa bubar, gerakan membunuh dari tubuh sejati naga Phoenix turun. Itu terlalu tiba-tiba. Tidak ada peringatan sama sekali. Pada saat penguasa Cakrawala menyadari apa yang terjadi, pedang seputih salju dan tajam telah turun dari langit. Orang bisa melihat tulang naga yang jelas di pedang. Itu adalah senjata dharma yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang, Pedang Jiwa Naga. Pedang Ki yang sangat kejam berputar-putar dan membentuk naga surgawi yang hidup. Membuka mulutnya yang besar, dia mengeluarkan raungan naga. Hampir pada saat yang sama, tubuh sejati naga Phoenix berbicara pada saat yang sama dan mengeluarkan raungan naga yang bergema. Kedua naga mengaum menyatu dengan sempurna dan membentuk resonansi dengan sangat mematikan. Mengaum. raungan naga bergema di Istana Barbar dengan cara yang memekakkan telinga. Raungan naga terdengar di telinga penguasa Cakrawala, jarak antara mereka berdua terlalu dekat. Telinga penguasa Cakrawala sakit dan pikirannya hampir meledak. Dua panah darah meledak dari telinganya. Dua tokoh perkasa ras dewa di belakang penguasa Cakrawala sedikit lebih jauh. Namun, mereka bahkan lebih buruk melawan auman naga. Uff, uff. Seolah-olah mereka mendapat pukulan keras, kedua dewa perkasa itu memuntahkan setegup darah. Tubuh mereka melepaskan kabut darah dan bekas luka darah yang jelas muncul di wajah tampan mereka. Selanjutnya, ini adalah ras dewa. Jika itu makhluk hidup lain, mereka mungkin mati di tempat karena raungan naga itu. Misalnya, meskipun ras penyihir adalah salah satu dari sembilan ras primordial, mereka memiliki garis keturunan dan fisik yang lemah. Suara raungan naga yang begitu menakutkan bisa menghancurkan tubuh mereka. Namun, itu berbeda untuk ras dewa. Fisik dan garis keturunan ras dewa berada di peringkat teratas dari sembilan ras primordial dan bisa bertarung melawan ras naga. Selanjutnya, penguasa Cakrawala adalah monster terkuat yang menjelma dari ras dewa dalam puluhan ribu tahun. Guyuran Tanpa perlu dia menyalurkannya sendiri, tubuhnya secara alami akan bereaksi dan darah sucinya beredar dengan sendirinya karena simulasi yang intens. Seketika, itu diangkat kerana darah tsunami. Rasa sakit yang menyengat di telinganya dan gemuruh di benaknya menghilang seketika. Mata Cakrawala Soverein kembali jernih. Namun, meski begitu, dia sudah kehilangan inisiatif. Longmo, beraninya kamu. Kamu memiliki keinginan kematian. Tiga dewa leluhur marah dan berteriak, langsung menyerang tubuh sejati naga Phoenix. Berani. Kurang ajar. Kedua Patriark Barbar berteriak juga dan menginjak tanah. Dengan ledakan, tubuh raksasa mereka membubung ke udara dan menyerbu ke arah tubuh sejati naga Phoenix. Ras Barbar harus menghentikannya. Fakta bahwa tubuh sejati naga Phoenix tidak sopan terhadap ras Barbar dengan menyerang di wilayah mereka adalah hal yang kedua. Jika penguasa langit mati di istana Barbar, bahkan jika dia dibunuh oleh tubuh sejati naga Phoenix, ras Barbar tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab dan pasti akan menabur dendam dengan ras dewa. Itu jelas bukan yang diinginkan ras Barbar. Ras Barbar memiliki tubuh besar dan dua Patriark Barbar melintasi setengah istana dalam dua langkah, turun di atas tubuh sejati naga Phoenix. Hati longcang dan yang lainnya berdetak kencang. Jika lima leluhur primordial menyerang, bahkan tubuh sejati naga Phoenix yang merupakan leluhur setengah bela diri akan mati, apalagi membunuh penguasa Cakrawala. Perbedaan antara leluhur setengah bela diri dan Patriark adalah bidang kultivasi utama. Di alam karakteristik Dharma, ras primordial atau beberapa setan akan membangkitkan kekuatan surgawi bawaan mereka. Meskipun kekuatan surgawi bawaan ini dikenal sebagai kekuatan surgawi, itu sangat berbeda dari kekuatan surgawi dunia kultivasi. Itu lebih seperti kemampuan bawaan. Namun, ada banyak kemampuan bawaan yang dapat tumbuh terus-menerus seiring dengan berkembangnya alam kultivasi dan kultivasi seseorang. Setelah ras primordial memasuki alam Mahayana, kekuatan surgawi bawaan mereka akan tumbuh menjadi kekuatan surgawi sejati yang dapat melawan kekuatan surgawi yang lebih rendah, lebih besar, dan bahkan tertinggi dari dunia kultivasi. Dengan kata lain, tubuh sejati naga Phoenix yang masih berada di alam leluhur setengah bela diri tidak bisa melawan leluhur dalam hal kekuatan. Tatapan mengejek melintas di mata penguasa langit saat dia melihat tubuh sejati naga Phoenix yang beberapa inci jauhnya. Meskipun tubuh sejati naga Phoenix menyerang tiba-tiba, dia tahu bahwa dia tidak akan mati dengan perlindungan dewa leluhur. Tubuh sejati naga Phoenix sedang mencari kematian dengan melakukan ini. Tiba-tiba, tubuh sejati naga Phoenix menyulap seni Dharma yang aneh dengan tangan kirinya dan merentangkan jari-jarinya, melepaskan kabut abu-abu di telapak tangannya. Tandus! Suara tubuh sejati naga Phoenix terdengar tanpa fluktuasi. Dengan tubuh sejati naga Phoenix sebagai pusatnya, fluktuasi kekuatan Dharma yang sangat aneh meledak. Riak abu-abu muncul di kehampaan dan menyebar ke segala arah seperti riak air, menelan penguasa cakrawala secara instan. Hem! Ekspresi de firmamen soverein berubah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa umurnya berkurang dengan kecepatan yang menakutkan, bahkan darah surgawinya tidak dapat menghentikannya. Riak berwarna abu-abu menyebar dan menyelimuti dua leluhur ras barbar dan tiga dewa leluhur dalam sekejap mata. Set! Ekspresi dari dua patriark barbar berubah saat mereka tersentak. Para leluhur Mahayana bahkan memiliki indera yang lebih tajam. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa rentang hidup mereka berkurang lebih cepat semakin dekat mereka dengan tubuh sejati naga Phoenix. Lima leluhur Mahayana melepaskan kekuatan suci mereka pada saat yang sama, ingin memblokir riak aneh berwarna abu-abu. Namun segera, lima leluhur Mahayana menyadari bahwa kekuatan surgawi mereka tidak dapat bertahan melawan kemunduran rentang hidup mereka. Seni Dharma itu mengabaikan alam kultifasi seseorang. Bahkan kekuatan suci mereka tidak bisa menghilangkannya. Leluhur Mahayana memiliki umur panjang dan leluhur manusia memiliki umur seratus ribu tahun. Rentang hidup leluhur barbar dan dewa leluhur bahkan lebih lama. Namun, tidak ada yang akan mengeluh tentang memiliki terlalu banyak umur. Kedua patriark barbar ragu-ragu sejenak sebelum mundur, melepaskan diri dari riak berwarna abu-abu untuk saat ini. Bagaimanapun, penguasa Cakrawala bukanlah tuan muda dari ras barbar. Kedua leluhur barbar tidak ingin kehilangan ribuan tahun masa hidup mereka hanya untuk menyelamatkan seseorang dari ras lain, itu tidak sepadan. Meskipun dua leluhur barbar mundur sementara, tiga dewa leluhur tidak bisa. Di antara tiga dewa leluhur, ada seorang pria tua, seorang wanita tua dan seorang pria paru baya. Tak perlu dikatakan, dewa leluhur setengah baya berada di masa jayanya dengan umur panjang dan tidak kenal takut. Meskipun wanita tua itu berusia senja, dia masih memiliki 10.000 tahun umur yang tersisa dan dapat menahan kerusakan 2.000 tahun bernafas. Namun, lelaki tua itu hanya memiliki sedikit lebih dari seribu tahun untuk hidup. Sebelum dia tiba di depan tubuh sejati naga Phoenix, kekuatan hidup lelaki tua itu memburuk dengan cepat tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Tepat di depan semua orang, dewa leluhur mati. Bab 1538, membunuh dewa Patriark Mahayana. Selanjutnya, dia adalah Patriark ras dewa. Bahkan jika dia hanya memiliki lebih dari seribu tahun untuk hidup, kekuatan tempur yang bisa dia lepaskan adalah sesuatu yang bahkan harus dihindari oleh para leluhur manusia. Namun, di bawah selubung tandus, dewa leluhur layu seperti daun. Wajahnya dipenuhi kerutan dan tatapannya redup saat dia pingsan di istana Barbar. Tatapan waspada melintas di mata kedua leluhur Barbar. Ekspresi de firmament soverein berubah. Dia terletak di dalam tandus dan mampu membayar penurunan umur untuk waktu yang singkat. Namun, bahaya sebenarnya datang dari pedang jiwa naga yang turun dari langit. Dari ledakan raungan naga hingga pelepasan Baren, pedang jiwa naga dari tubuh sejati naga Phoenix belum ditarik kembali sepanjang waktu dan masih menebas ke arah kepala penguasa Cakrawala. Setelah tubuh sejati naga Phoenix melepaskan tandus, dua leluhur Barbar mundur dan dewa leluhur mati. Dua dewa leluhur yang tersisa melambat di bawah tandus juga. Ini berarti bahwa penguasa Cakrawala harus menyelamatkan dirinya sendiri. Kedua dewa leluhur hanya bisa tiba jika dia bisa bertahan melawan tebasan Su Zimo dan mengulur waktu. Ketika penguasa Cakrawala melihat rasa dingin di mata tubuh sejati naga Phoenix, jantungnya berdetak kencang. Niat membunuh dari tubuh sejati naga Phoenix terlalu besar. Huff. Penguasa Cakrawala menyalurkan roh esensinya dan ki darahnya melonjak saat dia menyalurkan garis keturunannya dengan liar, ingin melepaskan fenomena garis darahnya untuk bertahan melawan pedang jiwa naga. Tiba-tiba, ekspresi The Firmament Soverein berubah. Pedang jiwa naga dari tubuh sejati naga Phoenix menebas dan melepaskan niat pedang. Di bawah niat pedang itu, darah suci di tubuhnya membeku. Bagaimana ini bisa terjadi? Penguasa Cakrawala terkejut. Darah surgawi dari ras dewa dapat dikultifasikan kerana fenomena garis darah secara bawaan. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novel ringan.com Terima kasih. Tapi sekarang, melawan niat pedang yang menyelubungi, bahkan tsunami blut telah lenyap, apalagi fenomena blutlin. Darah surgawinya berangsur-angsur menjadi tenang dan menjadi diam dan tidak bergerak di dalam tubuhnya. Bahkan naga tidak mengenali tebasan itu. Tubuh sejati naga Phoenix menyerang dengan tekad untuk membunuh penguasa Cakrawala di sini. Dia tidak menahan sama sekali dan melepaskan langkah paling kuat dalam warisan kaisar pedang, si Kalming. Begitu si Kalming dilepaskan, bahkan jika penguasa Cakrawala memiliki darah surgawi yang sangat kuat, dia harus tenang. Setelah kehilangan inisiatif, sudah terlambat bagi penguasa Cakrawala untuk menyingkat seni Dharma. Tatapannya meningkat dan matanya langsung berubah menjadi emas, bersinar terang. Teknik Visual Pelepasan instan dari teknik visual adalah satu-satunya metode yang bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan meniadakan bahaya saat ini. Namun, saat dia melepaskan mata dewanya, dia melihat cahaya merah yang lebih terang keluar dari mata tubuh sejati naga Phoenix. Mata Pencerahan Ini adalah teknik visual yang bahkan lebih menakutkan daripada Illumination Dragon Eye. Kedua teknik visual bertabrakan pertama di udara. Saat cahaya kemasan melakukan kontak dengan lampu merah, itu mulai menghilang. Lampu merah melonjak masuk dan memasuki mata penguasa Cakrawala secara instan. Ah! The Firmament Sovereign menjerit tragis dan matanya dibutakan oleh dua sinar merah, dia hampir pingsan karena kesakitan. Namun, sebagai monster terkuat yang menjelma dari ras dewa, dia masih bisa mempertahankan kejernihannya dan tahu bahwa bahaya yang sebenarnya baru saja tiba. Itu adalah pedang jiwa naga di atas kepalanya. Penguasa Cakrawala bahkan tidak punya waktu untuk memanggil senjata Dharmik takdirnya dan hanya bisa mengangkat tangannya secara naluriah untuk bertahan melawan pedang jiwa naga. Uff! Bilahnya turun dan memotong dua lengan penguasa Cakrawala tanpa perlawanan. Setelah itu, tepat di depan semua orang, pedang itu memasuki bagian atas kepala Sovereign Cakrawala dan menebas tanpa tergesa-gesa. Itu merobek kesadarannya dan menghancurkan roh esensinya, membelahnya menjadi dua. Dua bagian tubuh Sovereign Cakrawala meluncur ke bawah pedang perlahan. Bilahnya mengiris daging dan tulang Sovereign Cakrawala dengan suara menggelegar. Pedang jiwa naga terlalu tajam. Itu adalah senjata Dharma yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang dan merupakan senjata suci sejati yang bahkan tubuh penguasa Cakrawala tidak bisa bertahan. Di bawah selubung si Kalming Saber Inten, meskipun tubuh Sovereign Cakrawala terbelah menjadi dua, darah dari luka dan organ-organ yang terpapar masih membeku di tubuhnya. Tidak ada setetes darah pun yang berceceran. Seketika, seluruh istana Barbar menjadi sunyi senyap. Tuan muda dari Ras Barbar, dua leluhur Barbar dan naga sangat terkejut sehingga mereka lupa bernapas. Tuan muda Ras Dewa, penguasa Cakrawala yang terkenal, dibunuh di istana Barbar. Selanjutnya, itu tepat di depan lima leluhur Ras Primordial. Selain itu, lima leluhur dari Ras Primordial membuat gerakan mereka. Mereka sudah menyerang pada saat pertama tetapi masih gagal menyelamatkan penguasa Cakrawala. Lebih dari itu, Dewa Leluhur bahkan mati lebih dulu setelah umurnya habis. Seluruh proses tampak panjang, tetapi pada kenyataannya, itu terjadi dalam beberapa tarikan napas. The Firmament Sovereign tidak mati sia-sia. Dalam waktu singkat itu, tubuh sejati naga Phoenix merilis banyak kartu truf. Pertama adalah Auman Naga dan Sea Calming, diikuti oleh Baren and Illumination Eye. Masalah besar. Long sidan yang lainnya pucat dan jantung mereka berdetak kencang. Meskipun tubuh sejati naga Phoenix yang tandus sangat kuat, itu tidak fatal bagi leluhur dengan rentang hidup yang cukup. Selanjutnya, kekuatan Baren menghilang. Kartu truf yang bisa mengancam leluhur sudah digunakan. Tubuh sejati naga Phoenix pasti dalam bahaya mati dalam murka dua dewa leluhur yang tersisa. Selanjutnya, ini adalah Istana Barbar, wilayah Ras Barbar. Ras Barbar pasti marah karena tubuh sejati naga Phoenix membunuh penguasa Cakrawala. Jika Ras Barbar menyerang tubuh sejati naga Phoenix juga. Longmo, beraninya kamu. Beraninya kau membunuh di Istana Barbar. Jangan berpikir bahwa Ras Barbar tidak akan berani menekanmu hanya karena kamu adalah tabu Dragon Phoenix. Seorang Patriark Barbar berteriak dengan ekspresi gelap. Memang, Patriark Barbar langsung menyerang. Potong omong kosong dengan dia. Wanita tua dewa leluhur berkata dengan sinis, tabu itu haus darah. Dia sudah sangat arogan sebelum dia dewasa. Jika dia tumbuh menjadi kaisar, Ras Primordial kita mungkin akan dibantai olehnya. Membunuh Dewa leluhur setengah baya berteriak dan ki darahnya meledak. Pedang raksasa muncul entah dari mana di antara tangannya dan dia menyerang tubuh sejati naga Phoenix. Kesadaran roh dewa leluhur wanita tua itu bergerak dan sebuah tongkat terbang keluar dari cincin di jarinya. Mencengkeramnya, ia mendarat di tanah dengan ledakan dan mengeluarkan suara yang menusuk. Awalnya, kedua Patriark Barbar ragu-ragu. Namun, mereka berdua bertukar pandang dan memutuskan untuk menyerang. Ledakan, ledakan. Dua sosok tinggi bergoyang dan tiba di aula, memancarkan aura buah seolah-olah makhluk suci kuno telah turun dengan kekuatan yang merajalela. Empat ahli alam leluhur turun pada saat yang sama dan menyerang tubuh sejati naga Phoenix. Dalam sekejap mata, tubuh sejati naga Phoenix jatuh ke dalam bahaya besar. Setelah memasuki Mahayana untuk menjadi seorang Patriark sejati, kekuatan seseorang akan meningkat secara eksponensial. Fisik dan tubuh mereka akan berubah secara kualitatif. Perbedaan ini sangat sulit untuk ditebus. Long Chang dan yang lainnya ingin membantu tubuh sejati naga Phoenix, tetapi mereka tidak berdaya dan tidak bisa mendekatinya, apalagi melawan para leluhur. Bab 1539 melawan Dewa Leluhur. Kekuatan seorang ahli ranah leluhur terlalu kuat dan tiba seperti badai yang sangat deras dengan tekanan yang menyesakkan. Dengan kekuatan baren sebelumnya, Dewa Leluhur waspada dan tidak memancarkan kekuatan mereka. Sekarang setelah tandus telah bubar, keempat ahli alam leluhur tidak lagi memiliki keberatan dan menyerang satu demi satu. Kedua Dewa Leluhur membawa niat membunuh yang kuat dan segera memanggil harta dharma mereka, menebas ke arah Suzimo. Harta dharma adalah ranah kultifasi utama di atas senjata dharma. Ini adalah transformasi kualitatif. Transformasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh teknik penyempurnaan senjata atau material langka. Tidak peduli senjata dharma apa itu, itu hanya bisa disebut harta dharma setelah penyempurnaan kekuatan suci. Semakin banyak kekuatan surgawi yang ditempa, semakin besar kekuatan harta dharma. Harta dharma yang disempurnakan oleh satu kekuatan surgawi yang lebih rendah secara alami lebih rendah daripada harta dharma yang disempurnakan oleh sepuluh kekuatan surgawi yang lebih rendah. Namun, penyempurnaan sepuluh kekuatan surgawi yang lebih rendah tidak dapat dibandingkan dengan penyempurnaan satu kekuatan surgawi yang lebih besar. Namun, baik itu kekuatan surgawi yang lebih besar atau lebih kecil, harta dharma memiliki keunggulan mutlak melawan senjata dharma. Tatapan tubuh sejati naga Fenix meningkat dan kidarahnya melonjak saat dia meraung ke langit. Di bawah kekuatan yang kuat dari empat leluhur, sosoknya berubah dengan cepat. Mengaung. Raungan naga dan teriakan Phoenix meledak. Segera setelah itu, di depan semua orang, tubuh sejati naga Phoenix menghilang dan digantikan oleh makhluk hidup raksasa. Kepala dan ekor naga itu terangkat dan memiliki sepasang sayap raksasa di punggungnya. Itu diselimuti cahaya merah dan lahir dari api, menyerupai dewa yang mengendalikan api. Cakar di bawah perut makhluk hidup besar itu tajam, seolah-olah mereka bisa mencabik-cabik makhluk hidup apapun. Sebuah kekuatan mengerikan meledak dari makhluk hidup yang sebanding dengan empat ahli alam leluhur. Kedua Ancestral Barbarian dan dua Ancestor Guts membeku sejenak melawan tekanan. Garis keturunan ras dewa kuat. Namun, melawan makhluk hidup besar itu, garis keturunan ras dewa ditekan. Itu adalah kekuatan tabu. Naga Phoenix telah turun. Suhu Istana Barbar naik. Long Chang dan yang lainnya mundur dengan ekspresi terkejut. Meskipun tubuh sejati Naga Phoenix telah lama kembali ke lembah tulang naga, bahkan mereka melihat bentuk asli Naga Phoenix untuk pertama kalinya. Kejutan dan dampaknya tak terlukiskan. Di tengah Istana Barbar, tabrakan Naga Phoenix dan empat leluhur menyebabkan ruang di sekitarnya berubah. Jika Long Chang dan yang lainnya tidak mundur dan tersedot secara tidak sengaja, ada kemungkinan besar mereka akan hancur berkeping-keping. Jika dia melanjutkan dalam wujud manusianya, akan sulit bagi tubuh sejati Naga Phoenix untuk melawan empat leluhur. Dia hanya bisa bertarung jika dia berubah menjadi wujud asli Naga Phoenix dan menyalurkan kekuatan tempur dan garis keturunannya hingga batasnya. Pandangan ragu-ragu melintas di mata kedua Patriark Barbar ketika wujud asli Naga Phoenix muncul. Mereka tidak ingin menyinggung ras dewa atau ras naga. Selanjutnya, ras naga memiliki tabu di generasi ini. Kedua dewa leluhur tidak ragu sama sekali. Ketika mereka melihat tubuh sejati tabu, niat membunuh mereka meningkat dan mereka adalah yang pertama mencapai tubuh sejati Naga Phoenix. Bahkan jika itu tabu, ras dewa akan berani membunuhnya. Dewa leluhur setengah bayar berkata dengan kejam. Meskipun Naga Phoenix adalah tabu, dia merasa itu belum sepenuhnya tumbuh. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh tabu. Dewa leluhur setengah bayar mengayunkan pedang raksasa di tangannya dan kidarahnya melonjak, melepaskan cahaya kemasan menyilaukan yang menebas sayap tubuh sejati Naga Phoenix. Adapun wanita tua itu, dia mengayunkan tongkatnya ke arah kepala tubuh sejati Naga Phoenix. Meskipun dia sudah berusia senja, kekuatan ledakannya masih sangat kuat dan mengejutkan. Kombinasi keduanya menebas dan memutar, menyegel jalur tubuh sejati Naga Phoenix sepenuhnya. Tongkat jalan ini terbuat dari tulang asli Naga Leluhur. Kebencian Naga Leluhur disegel di dalam dan dimurnikan dengan darah Naga Leluhur selama 7749 tahun. Wanita tua itu berkata dengan sinis, tabu, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan tongkat jalan kepala nagaku. Mengaung. Saat darah dewa melonjak di tongkat jalan wanita tua itu, kepala Naga Raksasa yang mengancam muncul dan mengeluarkan raungan naga yang bergema. Setelah kepala Naga suci keluar, matanya merah dan dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Itu telah kehilangan rasionalitasnya sepenuhnya dan sepertinya ingin menghancurkan semua makhluk hidup di dunia. Bahkan melawan tabu Dragon Phoenix, tidak ada rasa takut di mata Divine Dragon. Dentang. Dentang. Lima cakar di bawah tubuh sejati Naga Phoenix memanjang pada saat yang sama dan meraih pedang raksasa yang menebas dari udara. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Dewa Leluhur setengah bayam mendengus dingin. Ada bayangan cakar dan kilatan dingin. Dentang. 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 Percikan terbang saat cakar Naga Phoenix bertabrakan berulang kali dengan pedang raksasa Dewa Leluhur. Pedang raksasa itu tidak bisa memotong cakar Naga Phoenix. Sebaliknya, itu dicengkram erat oleh cakar Naga Phoenix dan bilahnya terkunci tanpa bergerak sama sekali. Pada saat yang sama, tubuh sejati Naga Phoenix mengepakkan sayapnya dan menabrak kepala Naga suci yang datang, menghancurkannya. Segera, tubuh sejati Naga Phoenix membuka mulutnya dan menggigit tongkat jalan kepala Naga yang masuk. Hem. Wanita tua itu terkejut juga dan menarik tongkat kepala Naganya secara naluriah, ingin mundur. Namun, itu tidak bergerak tidak peduli bagaimana dia menarik dengan sekuat tenaga. Meskipun harta Dharma dari Dewa Leluhur setengah bayam dan wanita tua itu kuat, mereka masih harta Dharma yang disempurnakan dengan kekuatan surgawi yang lebih rendah. Namun, sebagai hal yang tabu, bagian terkuat dan paling mematikan dari tubuh sejati Naga Phoenix dari seluruh tubuhnya adalah cakar Naga Phoenix di bawah perutnya dan tarimnya yang tajam. Senjata Dharma Dewa Leluhur juga tidak bisa melukai tubuh sejati Naga Phoenix. Sebaliknya, mereka dikendalikan oleh tubuh sejati Naga Phoenix dan kedua belah pihak mengerahkan kekuatan. Ekspresi Dewa Leluhur setengah bayam dan wanita tua sedikit berubah. Kekuatan gabungan mereka tidak dapat mengambil senjata mereka. Ras Barbar, tunggu apa lagi? Tiba-tiba, Dewa Leluhur setengah bayam berteriak. Kedua Patriark Barbar saling bertukar pandang. Setelah beberapa saat ragu-ragu, mereka menyerbu ke depan dan mengayunkan tinju mereka untuk menekan tubuh sejati Naga Phoenix. Tinju Raksasa mereka turun seperti gunung dengan kekuatan yang menakutkan. Astaga! Tubuh sejati Naga Phoenix tidak berbalik sama sekali. Dia mengayunkan ekornya yang terbakar dengan api merah dan mencambuk tinju dari dua Leluhur Barbar dengan ledakan keras. Ledakan! Itu mengejutkan. Bahkan istana Barbar bergetar hebat. Gedebuk! 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 Kedua Leluhur Barbar tidak bisa membantu tetapi mundur terus-menerus dengan ekspresi terkejut. Kekuatan ledakan alam Leluhur yang mereka lepaskan dikembalikan oleh cambuk ekor tunggal dari Phoenix Naga Leluhur setengah bela diri. Selanjutnya, setelah pertukaran dengan ekor Naga Phoenix, kedua Leluhur Barbar menerima api merah yang menolak untuk padam dengan tinju mereka. Nyala api bahkan membakar lengan kedua Leluhur Barbar. Bulu tebal di lengan para Leluhur Barbar berubah menjadi abu tak lama kemudian. Kedua Patriark Barbar mengepakkan api di tubuh mereka dengan cara yang bingung dan hanya memadamkan api setelah waktu yang lama. Tentu saja, meskipun api membakar bulu mereka menjadi abu, mereka tidak dapat melukai tubuh mereka. Garis keturunan dan roh esensi dari ras Barbar relatif biasa. Tubuh fisik mereka adalah yang terkuat. Kekuatan itu tidak hanya dalam hal kekuatan tubuh seseorang, tetapi juga kekuatan ledakan dan pertahanan mereka. Bahkan setelah dibakar oleh api Naga Phoenix untuk waktu yang lama, kulit kedua Leluhur Barbar hanya menjadi hitam karena terbakar tanpa cedera. Bab 1540, Kelahiran Kembali Setelah tubuh sejati Naga Phoenix mendorong kembali kedua Leluhur Barbar, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan mengepakkan sayap raksasanya. Dia melayang ke udara dan menggelengkan kepala naganya, merobek liar dengan lima cakar. Ekspresi kedua Dewa Leluhur berubah. Awalnya, mereka berada dalam kebuntuan dengan tubuh sejati Naga Phoenix karena harta Darmik Dewa Leluhur di tangan mereka, tidak ada pihak yang mau mengalah. Sekarang tubuh sejati Naga Phoenix tiba-tiba mengerahkan kekuatan, kedua Dewa Leluhur tidak bisa mengendalikan tubuh mereka dan ditarik jauh oleh tubuh sejati Naga Phoenix, terlempar ke udara. Kedua Dewa Leluhur mencengkeram harta Dharma mereka dengan erat dan pusing karena lemparan tubuh sejati Naga Phoenix. Jika mereka tidak melepaskannya, tulang-tulang di tubuh mereka akan hancur. Kedua Dewa Leluhur hanya bisa melepaskan dan meninggalkan harta Dharma mereka untuk saat ini. Tubuh sejati Naga Phoenix menyambar dua harta Dharma dan melemparkannya dengan santai ke tanah. Dia melotot ke arah dua Dewa Leluhur dan tiba-tiba membuka mulutnya. Astaga! Api merah membara yang tak tertandingi meledak dari mulut tubuh sejati Naga Phoenix yang berisi kekuatan yang sangat menakutkan, seolah-olah itu bisa membakar segala sesuatu di dunia menjadi abu. Itu adalah api Phoenix surgawi. Itu adalah kekuatan suci bawaan dari tabu Dragon Phoenix. Sampai sekarang, tidak ada nyala api makhluk hidup di daratan Tianhuang yang bisa melawan api Naga Phoenix. Air mata tipis muncul di kehampaan dimanapun api Naga Phoenix lewat. Nyala api berubah menjadi dua sinar cahaya merah dan tiba di hadapan dua Dewa Leluhur dalam sekejap mata. Dewa Leluhur Setengah Baya dan Wanita Tua memiliki ekspresi muram dan tidak berani gegabuh saat cincin penyimpanan di jari mereka bersinar. Perisai emas raksasa muncul di kedua tangan mereka. Bang, bang, ada dua ledakan keras. Dewa Leluhur Setengah Baya dan Wanita Tua mendirikan dua perisai emas di depan mereka. Pasir dan kerikil berterbangan saat perisai raksasa itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan untuk bertahan melawan dua api Naga Phoenix yang masuk. Tubuh sejati Naga Phoenix menyalurkan roh esensinya hingga batasnya. Kekuatan Naga Phoenix Flames meningkat secara eksponensial dan secara bertahap melahap cahaya kemasan. Itu menghantam dua perisai emas raksasa dan terus menyala. Namun, dua perisai emas juga merupakan harta Dharma. Meskipun kekuatan Naga Phoenix Flames sangat menakutkan, itu tidak bisa menembus pertahanan perisai emas raksasa. Tatapan tubuh sejati Naga Phoenix tegas dan dia tidak berniat untuk berhenti, dia terus melepaskan. Api Naga Phoenix menelan seluruh perisai emas raksasa dan terus menyala tanpa henti. Banyak api bahkan melilit perisai emas raksasa dan mendarat di dinding istana Barbar. Batu-batu raksasa meleleh menjadi lava dalam sekejap mata dan mengalir ke bawah dinding perlahan. Bahkan langit-langit istana Barbar bergetar. Kedua patriark Barbar baru saja memantapkan diri ketika mereka melihat itu. Tiba-tiba, kedua ekspresi mereka berubah dan pupil mereka mengerut. Tepat di depan mereka berdua, perisai emas raksasa di tangan kedua dewa leluhur berubah secara bertahap dan berubah menjadi warna merah tua yang hampir transparan. Perisai emas raksasa dibakar oleh api Naga Phoenix. Uh! Dua dewa leluhur dibalik perisai emas raksasa mendengus. Perisai emas raksasa dibakar sedemikian rupa dan telapak tangan kedua dewa leluhur terluka. Tidak dapat bersembunyi lebih lama lagi, mereka melayang ke udara. Ledakan. Api Naga Phoenix meningkat dan membuat perisai emas raksasa terbang. Seketika, mereka melahap dua dewa leluhur. Jika itu adalah patriar keras manusia, dia kemungkinan besar akan mati jika dia dimakan oleh Naga Phoenix Flames. Namun, sosok dua dewa leluhur masih sangat jelas dalam api merah. Mereka dipenuhi dengan aura yang kuat dan bersinar terang. Gunakan darah suci kita sebagai media dan hancurkan. Dewa leluhur setengah bayam menggigit lidahnya dengan lembut dan meludahkan aliran darah surgawi emas. Darah surgawi mengandung energi yang sangat luar biasa yang tersebar ke dalam api Naga Phoenix. Seketika, api padam dan asap mengepul. Reaksi kedua dewa leluhur itu cukup cepat. Namun, mereka masih terbakar para oleh api Naga Phoenix dan banyak lubang muncul di pakaian mereka. Bahkan tubuh mereka dibakar. Tentu saja, mengingat garis keturunan dan kemampuan generasi yang sangat besar dari dewa leluhur, luka kecil itu bukanlah apa-apa. Darah surgawi mendesis ketika bertabrakan dengan Naga Phoenix Flames. Asap mengepul dan kabut naik. Baik itu api Naga Phoenix atau darah dewa, keduanya mengandung energi yang sangat besar. Kabut yang diciptakan oleh tabrakan dua energi itu mengejutkan. Hati-hati. Saat itu, peringatan dari dua leluhur barbar terdengar. Segera setelah itu, niat membunuh yang mengerikan turun. Hati dewa leluhur setengah bayar dan wanita tua hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Tidak baik. Kedua ekspresi mereka berubah dan mereka merasakan aura kematian. Darah surgawi bertabrakan dengan Naga Phoenix Flames dan menciptakan kabut ki yang menghalangi penglihatan dan indera dewa leluhur setengah bayar dan wanita tua. Namun, tubuh sejati Naga Phoenix mengetahui lokasi mereka secara akurat. Saat kabut naik, tubuh sejati Naga Phoenix menyerang. Sayapnya mengepak dan tubuh sejati Naga Phoenix berubah menjadi seberkas cahaya merah. Seketika, dia tiba di hadapan dua dewa leluhur dan mengulurkan lima cakar tajam untuk menyelimuti dewa leluhur setengah bayar. Pada saat yang sama, tubuh sejati Naga Phoenix membuka mulutnya dan menggigit ke arah wanita tua itu. Uff, uff, uff. Jalan retret dewa leluhur setengah bayar disegel oleh lima cakar Naga Phoenix dan tubuhnya yang kuat tercabik-cabik dalam sekejap mata. Darah dewa emas berceceran di mana-mana. Organnya berceceran di tanah dengan ki darah yang deras. Jepret. Mulut tubuh sejati Naga Phoenix mematahkan tubuh wanita tua itu menjadi dua secara instan. Bang. Ekor Phoenix turun dan mencambuk kedua bagian tubuh dengan keras, mengubahnya menjadi kabut darah tanpa ada mayat yang tersisa. Meskipun wanita tua itu berusia senja, bagaimanapun juga dia adalah dewa leluhur. Tubuh sejati Naga Phoenix takut dia tidak bisa menggigit wanita tua itu sampai mati dengan satu gigitan dan ekornya diikuti dengan serangan fatal, mencambuk wanita tua itu menjadi kabut darah. Dalam sekejap mata, dua dewa leluhur sudah mati. Satu terkoyak oleh tubuh sejati Naga Phoenix. Yang lainnya bahkan lebih buruk, dia berubah menjadi kabut darah tanpa ada tubuh yang tersisa. Tubuh sejati Naga Phoenix sedikit terengah-engah. Terlepas dari fakta bahwa kekuatan tabu itu cukup kuat, alasan yang lebih penting mengapa kedua dewa leluhur bisa dibunuh adalah karena mereka tidak menggunakan kekuatan suci apapun. Kedua dewa leluhur percaya bahwa kekuatan alam leluhur sudah cukup untuk membunuh tubuh sejati Naga Phoenix. Namun, mereka berdua tidak menyangka bahwa kekuatan Naga Phoenix bahkan akan melampaui mereka setelah dia berubah menjadi tubuh yang sepenuhnya tabu. Pertempuran tampaknya telah berakhir. Namun, dua patriark barbar memiliki ekspresi aneh saat mereka menggelengkan kepala dengan lembut. Tubuh sejati Naga Phoenix mengerutkan kening dan jantungnya berdetak kencang ketika dia mengingat sesuatu. Seperti yang diharapkan dari tabu. Bahkan di alam leluhur setengah bela diri, itu bisa melawan leluhur dalam hal kekuatan. Petik 2. Saat itu, suara dewa leluhur setengah bayar terdengar dengan kebencian yang mendalam. Kami terlalu ceroboh. Suara wanita tua itu terdengar pada saat yang sama ketika dia berkata perlahan, kita seharusnya menggunakan kekuatan suci kita segera untuk membunuhnya. Dalam kehampaan, darah surgawi dari dewa leluhur setengah bayar dan wanita tua membeku tanpa bubar. Segera. Tepat di depan semua orang, dua darah suci berkumpul dengan cepat dan muncul sekali lagi dalam sekejap mata. Kedua dewa leluhur itu baik-baik saja tanpa ada luka di tubuh mereka. Selama roh esensi mereka tidak mati, mereka bisa menggunakan kelahiran kembali darah. Itu adalah sarana alam Mahayana. Terima kasih telah menonton!